Pihak pemerintah desa Jalan Cagak mempertemukan Yoris anak tertua dari korban pembunuhan ibu dan anak dengan ayahnya Yosef di kantor desa Jalan Cagak pada Senin 4 Oktober 2021 siang. Namun pertemuan tersebut gagal, lantaran Yosef tidak bisa hadir dalam pertemuan tersebut. Ditemani istrinya, Yoris anak tertua sekaligus kakak korban pembunuhan ibu dan anak di Subang datang ke kantor desa Jalan Cagak untuk memenuhi undangan pihak pemerintah desa yang ingin mempertemukannya dengan Yosef, ayahnya. Tadi pagi saya hubungi bahwa hari ini kita akan ke rumah Pak Mulyana adainya Pak Yosef. Tapi kebetulan ada sesuatu hal, akhirnya kami cancel pertemuan di sana dan akhirnya kita berencana di desa. Tapi sampai dengan janjinya jam 1 ya Pak Yosef. Setelah janjinya jam 1, kita tunggu sampai sore ini jam 5 kurang, tapi beliau tidak datang. Saya telepon terus Pak Mulyana tapi tidak diangkat. Saya tidak tahu ada halangan apa. Kalau awalnya bersetukah, menyetujui atau gimana? Awalnya kemarin itu saya telepon langsung kemarinnya. Hari kemarinnya sebelum hari Minggu. Hari Minggu kita akan pertemuan, tapi dikansel kebetulan Yorisnya ada keperluan yang mendadak. Kemudian saya undur hari Senin ini dan sampai sore ini beliau belum datang. Sebelumnya sudah sepakat gitu? Sudah sepakat bahwa jam 1 kita akan bertemu. Alasannya untuk mempertemukan Yoris dan Pak Yosef ini apa sih? Kan saya sudah bilang waktu itu bahwa Pak Yosef berbicara langsung ke saya bahwa harta dia itu adalah sekarang hanya Yoris. Terus harta yang dia punya pun itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Yoris. Sambil menangis di kores waktu itu. Akhirnya saya ingin mempertemukan mereka agar tidak saling salah paham dan seolah-olah di media itu saling serang. Padahal ini hanya miskomunikasi ya. Biar keluarga ini kembali... Iya, supaya di luaran ya, di media itu tidak. Seolah-olah keluarga kami ini bagi kuali mahu menyerang Pak Yosef, padahal tidak seperti itu. Kami serahkan lagi semuanya ke pihak penyidik. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sekarang-sampai jumpa. Banyak wiasi. Banyak wiasi. Jangan lupa jika. Banyak wiasi. Terima kasih.